Sebuah ruang perpustakaan sekolah dasar di Kabupaten Jember Ambrol akibat diterjang longsor usai hujan lebat beberapa waktu lalu. Tak ada kurban jiwa dalam peristiwa ini, namun kegiatan belajar-mengajar di perpustakaan sekolah terpaksa di Fentika. Longsoran terjadi di lahan milik pengembang perumahan yang berdiri tepat di samping sekolah dasar negeri Sumber Sari II Jember pada Sabtu lalu. Dining pembatas sepanjang 42 meter dengan ketinggian 2,5 meter, Ambrol mengenai perpustakaan sekolah. Akibatnya, dinding perpustakaan setinggi 8 meter juga ikut ambruk karena tidak kuat menahan material longsor. Longsoran hari Sabtu sore saat hujan lebat di daerah tersebut, diduga air hujan yang terserap terakumulasi di dalam tanah milik pengembang perumahan yang lokasinya lebih tinggi, sehingga dinding penahan tanah tidak mampu menahan volume air dan tanah. Kegiatan belajar-mengajar di kelas tidak terganggu, namun kegiatan belajar di ruang perpustakaan terpaksa dihentikan. Tembok itu sepanjang dari selatan ke utara seputar 40 meter. Itu termasuk? Termasuk perpustakaan. Untuk barang-barang yang dalam perpustakaan bergabung kondisinya? Oh, ya, apa ya, tertimbun tanah itu, mas, tertimbun batu-batu material itu yang dari atas itu. Artinya ada kerusakan buku atau sebagainya? Kalau kerusakan buku, tidak sih, karena ada di sebelah barat, dan jelas alat-alat tipa. Kalau atibat rencana ini yang pernah menanggap proses KBM? Kalau proses KBM lancar-lancar, aman-lancah. Cuman, ya, halaman untuk kegiatan siswa itu sudah bergurang, karena tertimbun batu. Terdapat 180 siswa di sekolah tersebut. Hingga kini, pembersihan material longsor telah dilakukan oleh pemerintah perumahan tersebut. Lutfiqur Rahman, CTP Terima kasih telah menonton!